Terima kasih. 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 ke saya gitu ya atau belanja gelas misalkan itu barang yang akan dijual belikan itu udah ready udah kelihatan udah ready stoknya gitu ya gitu nah pembeliannya badai tunai kakabdi badai ingke pasuk matuh dua sasihennya lima sasihen pertama mangga itu masuk baik merubah kemudian kalau misalkan ratu pesan satu unit rumah ya ke developer nah kemudian di developer coupling yang tersedia tipenya ini modelnya ini sementara ratu dan suami menginginkan model dan konsep yang diinginkan oleh ratu misalkan ingin keramiknya itu enggak pakai keramik tapi pakai granit kemudian tipe depannya chatnya pokoknya dia ada pesanan minta dibuatkan sopang buatkinhla developer saya emang konsepnya pingin begini nanti setelah ada yang pasti maaf ini dari agilang acecep saya mute ya bisa dari sini nah tolong ini diminta dibuatkan nanti akan saya beli kalau sudah gitu kemarin ya di bayi itu bayi istisna awan awan oke teh neneng kia teh neng yuli teh pak ya misalkan gini pada saat atau mau kunjungan industri misalkan ya atau siapapun kemudian untuk di perjalanan ada ingin ada bekal misalkan mau bekal bacang kan pikniknya misalkan besok ya kunjungan industri nya besok tanggal 17 nah tanggal 16 itu saya udah minta dibuatkan ketukang bacang sebut saja ya tolong mang bacang buatin saya 20 bacang untuk besok nanti kalau sudah beres saya akan beli nah itu jual beli dengan minta dibuatkan pesanan kemarin bayi istisna gitu ya bayi istisna gitu atau begini bu epa itu mau nikah nih ya sama calon suaminya kemudian sama calon suaminya minta dibuatkan cincin yang khusus nah kalau bu epa sama calon suami beli yang ada di etalase ya itu itu baimurobaha ya gitu terlepas badai langsung dibayar tunai badai di dua sasikat itu nah ini masuk lagi siapa nih yang di-mute Pak Erwin disini di kantor Pak Erwin pun ternyata di-mute dari sini nah tetapi saat bu epa sama calon suaminya pingin satu cincin yang berbeda ya kok tolong ci buatin cincin model ini buat saya dan calon suaminya saya nanti setelah beres kasih tahu saya saya akan beli nah itu jual beli juga bayi juga tapi minta dibuatin itu bayi istisna yang minggu kemarin Bapak Ibu simak di YouTube ya bayi istisna jadi bayi istisna itu jual beli dengan minta dibuatkan gitu ya paham ya ya ini saya sebelum ke bayi salam karena ada korelasinya dengan bayi murobaha dan bayi istisna jadi bayi salam, bayi istisna, bayi murobaha itu sama-sama jual beli bahkan kalau di Malaysia ada bayi musawama, bayi bistaman ajil jadi yang diawali dengan bayi, bayi, bayi di depannya itu jual beli pasti cuma karakternya beda-beda bu jual beli itu jadi saat bu Rita beli kerudung dari temannya dan kerudung itu udah ready stock kemudian bu Rita bertransaksi jual beli, beli kerudung itu, itu bayi murobaha terlepas mau tunai, mau tanggung tapi saat bu Rita ini beli kerudung tolong minta dibuatin dong rendaknya saya ingin seperti ini, ini pengis seperti ini nanti kalau udah beres kasih tahu saya, saya akan beli itu bayi istisna, sama jual beli tapi produknya itu minta dibuatin misalnya contoh kasus satu lagi nih, Kang Ade Cahyadi saya yang ada disininya nih, Kang Ade ya Kang Ade ingin satu unit Honda-Honda Jazz kalau misalkan datang ke dealer, itu kan yang hitam sama silver ready ya ready stock ya, oke pada saat Kang Ade menjatuhkan ke Honda Jazz hitam saat itu ready stock, itu pasti bayi murobaha terlepas Kang Ade mau tunai, 230 misalnya 300 juta kurang itu ditunaikan, itu bayi murobaha tapi saat Kang Ade menginginkan Honda Jazz yang warnanya hijau stabilo misalnya ya atau warna pink misalnya ya karena untuk permintaan calon istrinya misalkan kudunu pink terus digambar pintunya harus apa gitu ya mesinnya seperti apa, pokoknya dengan konsep yang tidak lajim dan minta dibuatkan, sebut saja orang menyebutnya inden ya nanti kalau sudah beres akan saya beli terlepas belinya nanti mau tunai ataupun mau kredit tapi barang yang akan dijual belikan itu masih minta dibuatkan itu bayi istisna, itu burita jadi semuanya sama-sama jual beli cuma karakternya beda-beda dikit gitu burita misalkan pingin satu unit rumah tadi seperti atu tapi konsepnya misalkan yang ingin diinginkan oleh keluarga burita minta ke arsiteknya, tolong neng buatin sok sabar hawe kumadinya tangke, lamundes beres, sok wabi digalir nah itu minta dibuatin bayi istisna nah di adat, di adat, di adat kita ya itu banyak terjadi misalkan tadi, saya kalau saya simak mahasiswa yang mau piknik aja ya dia itu udah pesan tuh jauh-jauh hari ketukang bacang, tadi ketukang urat itu kategori bayi istisna ada istisnanya, apa istisnanya minta dibuatkan nanti setelah dibuatkan saya akan beli gitu nah kemudian direguler untuk bayi istisna ada pertanyaan bagaimana saya minta dibuatin dijahitin baju untuk saat kekondangan gitu tapi bahannya dari saya nanti saya bayar sewanya kalau apakah itu bayi istisna? itu bukan bayi istisna kalau istisnanya, iya bu, minta dibuatkannya tapi karena itu tidak jadi jual beli itu nanti masuknya ijaroh, sewa jadi yang kita sewa adalah jasanya nah kita bayar ujroh, bayar jasanya nanti ada di materi berikutnya cuma kemarin waktu bayi salam di Youtube itu di reguler ada pertanyaan bagaimana Pak? saya itu minta dibuatkan misalkan, saya ribit tapi bahannya dari saya yang saya bayar biaya penjahit juga saya apakah itu masuk bayi istisna? istisnanya iya istisnanya iya minta dibuatkan tapi tidak bayi, tidak jual beli karena tidak terjadi transaksi jual beli atau bahannya dari Bu Rita kan gitu nah itu nanti masuk ijaroh Bu nanti ada berikutnya ada ijaroh gitu baik, saya review bayi murobaha dan bayi istisna supaya ingin masuk ke bayi salam Bapak Ibu connect dulu karena kalau saya langsung terli bayi salam khawatir sampai sini sampai sini connect dulu ya bayi istisna dan bayi murobaha saya mute dulu ya di sini langsung jempling kan berita jemplingnya baik, bayi salam bayi salam jual beli jual beli bagaimana? nah disini ada infront payment sale kalau tadi bayi istisna Bapak Ibu sudah tahu bayi murobaha sudah tahu dimana barang yang akan dijual belikannya udah ready, misalkan pada ngagalir laptop, sumping ke toko karisma, atau ke toko sinar asih sinar asih, sili asih nah, payunan sinar matahari nah, itu barangnya udah ready di situ, itu Mbak Imuro Baha kemudian ternyata kita gak punya uang tunai, datanglah leasing untuk membiayai-ayai, kita mah kredit, tetap Mbak Imuro Baha gitu ya gitu Mbak Isalam seperti apa? ini in front payment sale, jadi Ibu Rita, saya bayar duluan ke Ibu Rita, misalnya Ibu Rita sebagai penjual, saya pembeli, calon pembeli, nanti barangnya belakangan, loh kok bisa bagaimana ini, Mbak Isalam ini di jaman para sahabat, jaman Nabi, ini terjadi di produk-produk pertanian Bapak Ibu, ya gitu kalau saya mau cerita nih awalnya itu, misalkan begini Bu Pak ya Bu Yu, oh ternyata di belakang banyak juga ya Pak Erwin, Bu Neni jadi begini, ada seorang petani ya, datang ke perbankan syariah dia, Bu Irma nih, Bu Camat kebetulan, misalnya di wilayah Tanjung Kerta ini banyak petani nih ya nah, pada saat mau penggarapan di musim tanam saat ini dia membutuhkan permodalan misalkan untuk biaya operasional tenaga kerja beli pupuk, beli benih ya taruh saja satu hektar untuk sebut saja apa ya nanam jagung lah gitu ya nanam jagung manis misalnya satu hektar itu perlu modal 10 juta ini misalnya aja ya terlepas masuk atau tidak 10 juta si petani ini datang ke kooperasi syariah datang ke bank syariah membutuhkan modal itu petugas bang syariah Bu Neneng, Bu Kokom, Bu Irma bisa saja saat petani tadi mengajukan modal 10 juta untuk usaha pertaniannya bisa saja dia memasukkannya ke kerjasama usaha Bapak Ibu kerjasama usaha masih ingat? ada mudarobah, ada musyarokah kata Bu Leni oh siapa? berarti kalau begitu Bapak untuk usaha ya usaha pertanian Bu Leni investasi 10 juta bisa mudarobah, bisa musyarokah ya tergantung kalau musyarokah berarti siapa pertani sudah kontribusi dana juga investasinya kalau mudarobah murni seluruh permodalan dari investor dari kooperasi syariah tetapi Bu Irma Bu Kokom dan teman-teman yang lainnya si pihak perbankan itu biasanya enggan untuk investasi bekerjasama di bidang pertanian kenapa kira-kira teh nenden karena resikonya besar karena kalau untung ya bagi untung kalau rugi bagi rugi sementara resiko investasi di pertanian termasuk yang saya rasakan di peternakan nih Bu Rita ini resikonya besar ya aku mau menpala raya ternak nanti bagi rugi dong bukan bagi untung nah sehingga pihak perbankan itu sedikit sekali coba aja lihat di rekapitulasinya ya tidak hanya syariah konvensional saja itu sedikit investasi atau memberikan kredit ke pertanian dan ke peternakan mereka senangnya itu ke perdagangan anu duit na-muter na cepat gitu supaya nanti daya daya apa ya daya angsur kekuatan ngangsurnya dia cepat kalau pertanian kan lambat dia baru punya uang nanti musim panen lambat coba saja cek Bu Irma Bu Camat ya atau Bu Leni di Kominfo itu perbankan yang lempar kredit ke bidang pertanian itu sedikit sehingga pemerintah merasa perlu kan ada apa tuh ada KUT dulu ada apa karena kurang perbankan itu kurang kenapa karena kalau Bu Irma Bu Nenden jadi manager bank apa namun saya kredit ke petani terus petanina rugi ke rumah sebulan sekali GHS ada panen nanti lu bulan sekali gitu kalau mau melakai mah 5 tahun karena panen merengkai lama resikonya besar sehingga Anda sebagai manager bank ya bukan tidak pro terhadap para petani tetapi kan dia juga harus menanggung biaya pegawai bayar listrik PLN kantornya bayar semua sehingga dia ya bisnis plannya tidak kesana banyaknya ke perdagangan gitu ya ke konsumtif PNS yang konsumtif dia senang karena gajinya udah jelas kan gitu ya jadi angsurannya udah udah kelihatan jelas ke pegawai si Ganenden waktu di tol gitu kan payroll cuma ditanya Bu Nenden kontraknya berapa tahun 2 tahun terus sebera bulan genep bulan sebera bulan deh sebulan eh setahun setengah deh 18 bulan deh misalkan berarti saya ke Nenden ke merek kredit anului di setahun setengah sababu ke Nenden ke sekal luar daya beli daya angsurnya udah gak ada kan begitu nah gitu kan salah satu bagian analisis perbankan itu kan begitu kemarin di manajemen di semester 4 ya itu analisisnya nah balik lagi ke sini nah pada saat petani itu tidak tidak jadi dibiayai oleh pihak perbankan syariah padahal secara akan syariah ada yang tepat ada mudaroba ada musyarokah ada musako ada mukobaroh ya itu kerjasama usaha tapi karena pihak perbankan tidak mau beresiko besar sehingga dia mengurungkan aduh tetiasa pak petani wayah nawe puntan abdi tetiasa ngiringan investasi pulang tuh si pak petani tadi udah pulang di gerawan pak kiawe atuh kiawe kumah pami kia abdi mah ngagalih ngagalih pare nah parena pentaca di pelak wiyawas parena ma ngke tos opat bulan ari bapak panen kumaha atuh carakna kuk abdi digalihnya abdi ngagalih in from payment jadi abdi jeng bapak jual beli padi nah sabaraha pami biasana sakinta 500 tilu puluh biasa tuh abdi 520 nah itu jual beli sebenarnya punya hak tawar-menawar eh tau dia ari anu petani namasihken calon penjual nah ari temasihken mah tersawiyas pak Erwin nah muren si pak petani gimikir pak Erwin abdi biasa ngicah 5 tilu sakintal ayina nawar 5 dua tapi benguit nanti hila kok abdi bisa pake moda yang bioswela muren gitu paling oge jadi W52 ya 52 520 per kintal berarti 1 ton muren 5 juta 200 nya tahlamun tadi 10 juta kira ngelangkung 2 ton muren ya 2 ton nah sebab kira ngelangkung 2 ton pada saat misalkan 10 juta dibawa kemudian buat beli benih buat bayar traktor kemudian nah ternyata dari 1 hektare itu dia dapat 5 ton nah yang dibawa oleh kooperasi syariah itu 2 ton saja karena dia belinya 2 ton yang 3 ton jadi milik pak petani nah kemudian pada saat tanam hasil panennya itu gagal pak Erwin cuma dapat 1 ton sebut saja nah berarti karena ini bukan investasi bukan bagi hasil berarti si pak petani masih punya hutang di musim panen yang akan datang 1 ton gitu nah itu in front payment sale kemudian sekarang akan saya kaji dari sisi tengkulak Ijon Bu Neni Bu Neni mungkin punya banyak sawah mungkin berpengalaman kalau di kampung saya Pak Erwin itu ayah Anungagalut Pak Erwin oke resep ya family bur di lembur abdige ayakene Pak Erwin iya mas anis bayi salamnya nyarioskan transaksi di adat sepertus kia Bu Neni duka tadi sudi mampir ayah tuh jadi ngagalih lauk ngagalih lauk balongan Bu Bu Irma bu Irma camat mana di daerah nah itu sesuai jadi ngagalih lauk te balongan sepertus kia Kang Ahmad iya balong te borongan ke abdi sebenarnya 10 juta oh kurma Kang Ahmad te budakna putuh kurmayar kuliah ke STIE dijual 10 juta balong gede 10 juta laukna balong na laukna kan etatnya tepuguh pantang kulak makitu mayar tak etatnya sami kan artos natipayun barang belakangan tapi spesifikasinya teh nanti jelas Bapak Ibu jadi lauk anu ayana onu dilebet balong terasa barahase urna kan tekat yang spesifikasinya cobi gerai 10 juta dibayar dibedahkan itu balong no agung ternyata lauk nanti seur buleni ya tak sudi mampir si panas seur balong kepengaruhan sahasigana anu untung merenu untung bandar nungagale pembeli anu rugi penjual nunggadu balong cep keluarga nate aduh Bapak beti jual balongan gening laukurang teloba nah gitu ya nah berarti transaksi jual beli seperti itu selalu terjadi ada yang gembira ada yang bersedih ada yang menang ada yang los tidak menang gitu ya sebaliknya kita diserang oke seur lauk bilih ayat transaksi jual beli segar sesuai sarang syariah gitu ya sawang saat dibedahkan ternyata lauk nanti teayaan ya sahanur ruga cek anu bogabalong abodoteng ngegis dijual ke bandar pekwai orang medwil 10 juta ngegis dibawa kan gitu ya transaksi seperti itu tidak boleh gitu Pak Erbin gaduh balong pilih transaksi nak itu itu tekening anu laras kumaha kedah nakil Pak Ahmante sumping ya nakartos kami 10 juta Pak iya balong bios galeh wabdi tak iya atosnya 10 juta kan ikan mas saya hargai misalkan 22 ribu per kilogram cari tanah ayahnya tidak tidak wastawis oh gimana tidak ikal galeh 22 itu pak misalkan sebarat 20 hiji misalkan jadi spesifikasinya jelas kange ikan mas saya hargai per kilogramnya 21 ribu kange ikan nila misalkan 18 ribu misalkan yang bertransaktinya hanya emas dan nila saat dibedahkan ayah ikan nilem dan tawes berarti itu tidak termasuk dalam kategori dijual beli kita berarti terkening dicandak transaksi orang emas jeng nila oke kemudian tadi dia nyerahin di awal 10 juta ya ternyata ikan emasnya cuma dapat 10 kilogram bunenden berapa berarti 210 ribu ya nilanya kangen sakintal kali 18 ribu 1 juta 800 jeng 210 2 juta sekian berarti 10 juta terus dipasihkan kanu gadu balong kena di angsulan Bapak Ibu Kak Hartos ya Kak Hartos kena di angsulan atau kalau uang yang 10 juta udah dibayar udah kepake nanti siang punya kolam di musim panen yang akan datang harus mengembalikan punya hutang ikan gitu halo halo sampai sini paham dulu boleh dibuka unmute-nya di unmute maka Kak Hartos dilih kirang kirang ke atas insyaallah Pak insyaallah Pak aduh gebiranya saksian sana udah jelimat izin bertanya Pak izin bertanya Pak iya boleh boleh sak siapa nih bu Rita ya ini Pak ketika di zaman sekarang siapa ini bu Rita Pak bu Rita iya tapi gak ada videonya ya belum ditarik ada ada Pak nah di abrim oh iya ada silahkan dibuka izin bertanya Pak ketika zaman sekarang kan kayak kayak ulang tahun wajada kita kan disodorkan dengan ya Pak ya dengan harga yang sudah tentukan ketika disana apakah bisa adanya dua kualitas antara baik murabaha dan baik salam karena barang yang dipesan barangnya sudah ada tidak sesuai dengan cerita kita harus pesan apa karena barang yang itu kedua yaitu barangnya kan di belakang ketika kita harus setor dulu misalkan ke Alpa menyetorkan dulu karena barangnya nanti belakangan gitu itu kah bisa perpaduan antara baik murabaha dengan baik salam Pak terima kasih Ibu Rita waduh ini selalu kritis ya dalam bertanya hebat terima kasih Ibu baik Ibu perlu diketahui bahwa bayi salam itu hanya terjadi di produk-produk pertanian tidak di manufaktur dan produk-produk rumah tangga ya hanya terjadi di pertanian artinya yang terjadi di Lazada kemudian di Shopee itu saya yakin bukan bayi salam kemungkinan besar kalaupun minta dibuatkan itu mungkin bayi istisna tetapi Ibu sebetulnya walaupun barang belakangan itu kategorinya tetap baik kalau bayi salam di pertanian tetapi Ibu walaupun kita transfer duluan bayar uang barangnya belakangan pada kategori bisnis online itu tetap kategorinya bayi murabaha Bapak Ibu kenapa jadi walaupun kalaupun Bu Rita misalkan sekarang pesan misalkan kecamata lewat online uangnya duluan ditransfer barangnya belakangan bahkan ada yang lima hari kalau misalkan dari Makassar kemudian dari mana itu tidak termasuk dalam in front payment sale selain tadi bayi salam itu hanya terjadi di produk pertanian tidak kategori in front payment uang duluan barang belakangan sebenarnya barang dan uang itu berbarengan cuma karena proses perjalanan jadi nyampainya itu memang butuh proses gitu jadi sebetulnya berbarengan sebetulnya ya memang karena jauh jarak itu kita masih butuh proses jadi kategorinya masih bayi murabaha sebetulnya yang terjadi di bisnis online e-commerce marketplace kemudian yang lainnya itu masih kategori ranahnya bayi murabaha nah cuma memang di bayi murabaha itu bapak ibu harus menyebut nama apa harga perolehannya jadi kia pak Erwin pami abdi ngical iya gelas misalkan tilur rebu update-nya kedah nyebatkan ke anda yang sebagai pembeli itu pak Erwin saya jual ini 3.000 dari sananya 2.500 jadi kedah nyebatkan harga asalnya nah sementara di kita kan tidak menyebut ya bu bu rita ya pami bu rita ngagal akua enggak jaga warung tapi tilur rebu ibu ibu saya dari sananya 2.500 iya ditawiskan kak ibu tilur rebu untuk itu kan yang tidak menyebut nama itu disebut dengan bayi musawamah maka ibu bapak unduh gogal gogan pangersa gogal itu segala pintar nah anu nyebatkan harga perolehan bayi musawamah numawi salah resna anu ayu nasur beredar di masyarakat transaksi jual itu sebenarnya bayi musawamah bayi musawamah itu transaksinya persis seperti bayi murobahah barangnya itu udah udah ready ya tapi tidak harus menyebut nama biaya perolehannya gitu jadi pami abdi icalan kerudung ical kaburita abdi ical 100 ribu ibu abdi 80 ribu nawiskan kak ibu 100 semoga bayi musawamah nawar kene woy numulite jadi seserah kak ibu sawamah ibu untuk tadi pertanyaan ibu itu tadi tidak termasuk bayi salam selain bayi salam itu hanya ada di produk pertanian jadi in front payment tadi tidak masuk kategori in front payment bayi salam kalau di cinema kan uang duluan prosesnya itu bulan-bulan nanam dulu kalau di cinema walaupun kita transfer ke burita burita di makasar saya di sumedang sebenarnya saat burita itu dapat transfer notifikasinya burita juga hari itu juga sebenarnya mirim ya kan cuma karena jarak karena jarak ya memang butuh proses gitu jadi sebetulnya itu tunai langsung nah kemudian kalau pun mau ada yang ditanyakan lagi nih pilih nabdi di burita bagaimana di e-commerce itu apa yang dilihat di katalog apa yang dilihat itu berbeda dengan kualitas yang datang itu kalau dalam syariah ada yang namanya ikhtisar gitu ikhtisar coba Bapak Ibu unduh saja saya lupa itu artinya apa punya hak pembeli untuk membatalkan manakala spesifikasi dan barang tidak sesuai gitu biasanya penjual yang baik itu ya tadi menerima cuma pengalaman abdi Bu Ngagale Atanapi menjual beli di marketplace di online kalau di marketplace yang nomor pribadi itu WA kayak di Facebook yang inbooknya itu jarang suka tidak benar tapi selama saya bertransaksi di kayak Trepoloka bukan Trepoloka kayak Lazada kayak Sopi itu Alhamdulillah dia bagus karena sebetulnya kalau ada komplain itu uang itu tertahan dulu di si pengelola tidak langsung ke penjual gitu jadi si market splash yang ada di Lazada Sopi dan teman-teman lainnya itu mirip dropship sebenarnya cuma kalau dropship Ibu pesan ke saya kemudian saya pesan ke Pak Erwin padahal suppliernya Pak Erwin cuma saya menjualkan Ibu Rita pesan ke saya Ibu Rita transfer ke saya saya transfer lagi ke Pak Erwin saya lebih dicokot Pak Erwin ngirim barang langsung ke Ibu Rita itu dropship saya cuma mengambil saja nah si Trepoloka itu mirip skema dropship cuma kalau saya tadi Ibu Rita mirip ke saya uang transfer saya juga transfer lagi ke Pak Erwin kalau si Lazada saat Ibu Rita transfer ke saya ke Trepoloka tadi saya menahan dulu tapi saya sudah memerintahkan ke Pak Erwin untuk mengirim ke Ibu Rita saat nanti Ibu Rita menerima barang disitu kan ada boleh mengisi bintang kemudian sekian-sekian puas tidaknya apa yang tidak puasnya pokoknya sudah keterima baru saya mengirimkan ke Pak Erwin uangnya sehingga kalau terjadi trouble apapun komplainan itu bisa ditanggapi oleh pengelola tadi yang tadi disini makanya kalau saya membeli di Kaya Lazada kemudian di Sopi misalkan barangnya tidak ada karena dia bisa saja pasang iklan disitu tetapi sebenarnya barangnya sudah tidak ada Bu Rita mana waktu itu saya transfernya 5 juta lebih sebut saja sepeda IPT dikirim-kirim saya komplain ke Sopinya saya komplain ke Lazadanya dengan sekian ini dia pun mengiyahkan uang kembali karena sebenarnya uang itu oleh Sopi itu belum dikirimkan ke si itu nanti kalau sudah keterima baru dia kirimkan demi keamanan cuma disitu kita membaca juga bisnis Sopi sama Lazada paling gede untung selain dia punya dari supplier yang punya barang kebayang gak Bu Rita dia menahan miliaran uang kan disitu kabayang bunga nanya punya jadi pantesan dia sampai pasang iklan di televisi gitu ya gede-gede batina jadi anu tadi mana terkesebat Bu itu Mbak Imuro bahas saja karena bukan berarti uang duluan barang belakangan sebenarnya saat uang diterima Ibu sebagai penjual itu sudah mengirimkan cuma karena ada waktu saja kalau kualitas beda boleh komplain boleh ini cuma kalau komplain jual belinya di online yang tidak bertanggung jawab memang saya juga pernah beli surpet murah 500 ribu saya beli 1 juta 2 gak kunjung datang kerjaman BBM di komplainan malah jadi oh aduh tapi kalau di yang pengelola yang baik makanya pilah-pilah mana toko-toko yang bagus itu harus memilah itu Ibu itu masih masuk kategori Bayimurobaha paling Bayimurobaha Bayimusawaman belum kategori Bayi Salam barangkali ada pencerahan Ibu syukur-syukur kurang puas ya biar lebih mencari lagi menggali lagi ya Bu ya 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 Bu Ibar suara Bu Rita bagus gak Bu Atau jelek Pak Iya sama, Bili di Abdi Bungkul Terima kasih Pak Terima kasih Pak Baik, baik, baik Terima kasih Ibu Rita Nanti mungkin bisa di Saya khawatir Ibu masih menanyakan Cuma suaranya kurang begitu jelas Nanti pada saat Sudah nggak nge-lag lagi Boleh Ibu ini lagi ya Syukur-syukur yang saya tangkap bukan pertanyaan Tapi tangkapannya Ya nge-lag ya Nanti boleh ya saat bagus disambung lagi ya Ibu Rita ya Terima kasih Ibu Rita Nah kemudian Transaksi-transaksi yang tidak termasuk Kategori Ba'i Salam Tadi yang terjadi di kampung kita Sebut saja Pak Erwin Tadi di Ikan Bu Epa, Spiribados Pernah, tapi sana Cisitu Di data melebutkan Waktu sengabimbing di daerah daya luhur Bu Epa ya, Bu Ipar Saya pernah Menyimak itu UKM Keripik, Bu Kokom Yang membeli sampah Sampai 10 juta Saya kaget Bu, masa sih modal bikin keripik Sampai jutaan begitu Hanya nge-galuh sampah Acap, Cep Nah, nge-galuh ke 10 juta Pan ng-galuh na kebonan Cep, Bu Neneng Tilu kebon, digaluh 10 juta Saya teh Nah, digaluh kebonan gitu Mungin Cep, kami tewantun digaluh kebonan Abis teraka bagian bahan baku singkong Dari galuhan gu banar agung Jadi abis teh terus nimpahan weh tilu kebon Apakah kepastian yakin milik kita? Kan satu detik ke depan tidak ada yang tahu ya Bu Neni jangan-jangan besok dapat rejeki nomplok Dapat mobil, dapat apa ya Kita nggak tahu kan Nah ternyata benar Bu Kita masih KKU disitu Satu kebun ya Dari tiga kebun yang dibeli Satu kebun naoncing Raksak Ibu ku monyet digalai sama ku babi hutan Kan wilayah dinya Waktu itu mau masuk musim kemarau gitu Waktu ngebimbing ke KKU di daerah situ Seep bu itu tuh diacak-acak ku monyet sarang ku Babi, babi hutan bagong Gitu ya didinya mah masih kena ayah Aduh Eta Ibu Pas kadinya deim po Eta nyari Aduh nuayin sama rugang Cina gemung kenging sekian gintal Cina pun naon Jabu anu 10 juta tiap pinjaman Cina tibayari kursus yang kudu dibayar Jabu ya teka hati Tah gitu Ibu Anu saya manu kumaha Iya baik salam Jadi galeh mangga ketukang kebun sampel Pak ya memang 10 juta ya Tapi harga dan spesifikasinya jelas Bapak per satu kilogram singkong Saya hargai 1200 ya Gitu ya Bumpo ya Keatasnya Nah berarti mun ayu nanya gak ken 10 juta Kange sabarakin talen tah Bagi we 10 juta Bagi 1200 Pami ngeke pas dipanen Misalnya ya Bu Neneng daya pasti lepat ya Ngebagi te Nah 10 juta bagi 1200 10 ton we sebat wenya 10 tonen Tah nge te Pami dipanen te Tilu kebon te nu di transaksi kurang 10 ton we Pami si papetane Tina tilu kebon kenging 12 ton Nyanu 2 ton ma Tentu jantan milik kurang Mangga we Kupak petani Badi di caldei kemana Mangga Badi ditawiskan di keuran Mangga gitu Sawang suna Pami eta tadi Raksaku monyet Ternyata tilu ton teh mungkeng Eh tina 10 ton Anu di transaksi te Mungkeng ing salapan setengah ton Berarti nuli setengah Nuli makin taldei Diput panen musim panen yang akan datang Dia punya hutang Untuk membayar Atau Di angsulan Gitu Ya weh Atau 10 juta Teracan di kukumaha Ya weh di uihkan Gitu Berarti 5 Kintal dikali 1200 Tak ya di uihkan Hmm tos bere Jadi aman Buat kedua belah pihak Buat si penjualnya Aman Adil Buat si pembelinya Adil Gitu Tabai Salam itu Menjawab Solusi dari Tengkulap dan Ijon Gitu Sami-sami Lartos namati payun Tapi di bayi Salamah Spesifikasi nanti jelas Hiji dei Tak iya ma bu Camat Bu Irma Teh lainis Sanis di Tanjung Kerta Di Tanjung Medar Tak di si bu Heni Camat bu Heni Di Tanjung Medar Kantos Nga bimbing KKN Didi Nyama Ical galuh Iya Pak Erwin Bu Rita Itu tuh Apa yang dikirim Ke Panjengkira Teh pisang Jadi nga galuh Cau Teh bu Ipar Didi Nyama Digaluh tangkalan 5 ribu 5 ribu 5 ribu Gitu ta Sekian tangkal Teh te lepat Teh te kenging Kan tidak ada yang Tau ya Bahwa pisang itu Akan banyak Atau sedikit Kalaupun banyak Aipek terek dipanen Minggu harap Bu Epa Ayanu maling Dituaran Kabe Cekan nubuk Kebuan Teh Ah bay Wese emang Dijual Iya tuh Kan siapa yang rugi Jadi kalau jelas Spesifikasinya nanti Aman buat penjual Aman buat pembeli Gitu Nah ini te Baik salam Gitu ya Banyak Ta di Bu Epa Geh di wilayah Nah Bisih ayat terjadi Tadi disingkong Oh nya Di Cilembu Terakhir saya ngebimbing KKN di Cilembu Sama Itu bandar-bandar Ageng Bu Rita Ngagal Kebonan Malah Ayanu di Etang Galengan Sakit Galengnya Sakit Tujuh tahun Jena gitu Itu Kuma halamun Ayanu maling Atau Bertina Aralit Cobi Merenan Bandar Atau Sawang Sulna Alara Agung Salaraya Pelaksi Pak Petani Meren Petani Marugi Terus Untung Bandar Tidak Tidak Pak Mibadik Gitu Gimana Gak Sok Sanggakan Acisna 5 juta 10 juta Tapi Spesifikasinya Jelas Misalkan Per 1 kilogram Ubi Cilembu Sargana Sakit Tuk Gitu Jadi Saat dipanen Pami Kelebihannya Terus Tidak 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 Termasuk Laut Tidak Erwin Tapi Kebuntur Genot Nabi Di bawah Ribadis Masak Hawatos Ini Ngaliput Trak Kita Ngalipun Ngalipun Padahal Balong Kolot Jika Ntar Nyair Gitu Dan Diborong Kubandar Itu kan Hawatos Nya Nya Di lembur Di kota Memerenggara Saksimah Termasuk Anungagaluh Alpukat Di lembur Masih Tidak Tangkalan Jadi Musim Terus Pas kembangan Terus Dibawaan Kita Budak Ngalipun 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 Kukabi Di Itang Di Ica Apukat Kamar Dialak Dua Minggu Dialak Dikuman Usung Eta Terus Cuali Usung Tahun Lalu Cik Nya Tuk Tum Maraus Bandar Kamar Malubut Cuma Namun Ku Kelelawar Sok Boipar Ku Allah Tadi Kirim Kelelawar Jeng Ulat Beak Tadina Cek Sareat Kudu Loba Kudu Bandar Untung Eh Rugi Kan Tidak Ada yang Tahu Bisa Saja Allah Menakdirkan Lain Sehingga Intinya Transaksi Jual Beli Dalam Syariah Ataupun Dalam Berusaha Tidak Boleh Ada Yang Dirugikan Tidak Boleh Ada Yang Disenangkan Semuanya Kalau Senang Harus Mengatur Supaya Umat Ini Aman Tentram Gitu Nah itu Baik Salam Jadi Dari tadi Sebenarnya Sudah Keselid Berapa Sehingga Pengertian Baik Salam Ini adalah Jual Beli Dengan Cara Memesan Barang Terlebih Dahuru Yang Disebutkan Sifat Dan Ukurannya Nah Sementara Di Tengkulak Dan Ijon Sifat Dan Ukurannya Tidak Disebutkan Pak Erwin Jadi Pami Ingket Transaksi Ical Gale Lauk Di Balong Disebutkan Pak Erwin Sifat Sarang Ukuran Ikan Mas Saya Hargai Sekit Gini Kalau Untuk Nila Saya Hanya Beli Ikan Nila Sama Emas Berarti Kalau Ada Tawes Ada Gendot Ada Benter Dicanak Lain Hak Orang Meli Dait Kapasitas Pami Ikan Mas Oke Ukuran Atos Jelas Sekian Kilogram Sekian Ini Transaksinya Kita Sekian Pintal Kalau Melebihi Pihak Penjual Dalam Arti Yang Punya Kolang Sedangkan Pembayarannya Dilakukan Dengan Tunai Di Awal Ini Yang Disebut Dengan Infront Payment Sale Atau Menjual Barang Yang Penyerahannya Ditunda Atau Menjual Barang Yang Ciri-cirinya Disebutkan Dengan Jelas Dan Pembayaran Tadi Saya Kira Pembahasan Ini Dari Awal Dengan Kasus Kasus Sudah Saya Terangkan Jadi Sebetulnya Materi Barusan Ini Sudah Keselid Sekian Nah Ini Skemanya Bapak Ibu Di sini Tadi Ada Pembeli Misalkan Tadi Bandar Tadi Penjualnya Yang Punya Kolam Bayar Di Muka Atau Kalau Di Buah-buahan Silahkan Penjualnya Tadi Yang Punya Kebun Oh Iya Bapak Ibu Kemarin Direguler Ada Yang Mengungkap Kasus Orang Indramayu Ternyata Kemarin Saat Musim Buah Transaksi Bandar Dengan Yang Punya Kebun Itu Perpohon Perpohon Satu Juta Ada Empat Puluh Pohon Pohon Mangga Harum Manis Berarti Sabar Hata Empat Puluh Pohon Empat Puluh Juta Nah Perti Lubut Cina Ibu Ita Lubut Sampai Kebun Buah Ini Ayawah Di Panen Kebun Untung Siapa Yang Untung Bandar Kedana Masa Neskitu Soksawang Sulna Namun Allah Mengirimkan Kelelawar Mengirimkan Ulat Bisa Nuta Diges Loba Behak Atau Ayam Mali Gak Dinya Anul Resma Tadi Per kilogram Saja Bapak Ibu Saya Jual Ke Pasar Itu Per kilogram 10.000 Boleh Enggak Saya Beli Baik Salam Ini Uangnya Duluan Per kilogram 5.000 Kalau Dikasihkan Berarti 5.000 7.000 Kalau Berani 7.000 Berarti Pami Nyalahin 7.000 Untuk Berapa 1 ton 1 ton 1 ton 700.000 Berarti 1 ton Yang 40 Pohon Tadi Kalau Panen Ternyata Dapat 5 ton Berarti Yang Bertransaksi Tadi Tadi Hanya 1 ton Jadi Tidak Diangkut Semua Oleh Si Bandar Itu Yang 7 Juta Tadi Berarti Hanya 1 ton Saja Selebihnya Mangga Oleh Si Penjual Yang Punya Kebun Badi Ditawiskan Ke Bu Ipar Mangga Bu Rita Mangga Bu Epa Mangga Badi Ditawiskan Ke Bandar Tadi Mangga Tapi Bu Rita Bu Ipar Dan Teman-teman Yang Lainnya Saat Yang Tadi Ditawarkin Saat Tadi Jibli Tidak Lagi Ba Isalam Itu Maha Ba Ibu Rita Atau Ba Ibu Sawam Ya Betul Karena Itu Jual Beli Yang Barangnya Sudah Ada Betul Dan Harganya Tidak Harus Seperti Tadi 7 Ribu Boleh Yang Punya Kebun Pak Maaf Tadi Yang 7 Ribu Ba Isalam Dimana Bapak Uang Duluan Barang Belakangan Dan Sudah Terjadi Uangnya Tempo Tiga Bulan Yang Lalu Kalau Yang Sekarang Ini Ba I Murubaha Barang Sudah Ada Dan Harganya Saya Menawarkan Tidak 7 Ribu Misalnya 9 Ribu Boleh Karena Yang Di Luar Kapasitas Ba Isalam Itu Tidak Terjadi Ba Isalam Begitu Kurang Lebih Bisa Dipahami Bisa Ya Alhamdulillah Bisa Dipahami Bismillah Bisa Alhamdulillah Bili Cari Cinggir Bisa Hebatlah Di segala Bisa Ya Nah Ini Ini adalah Rukun 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 Saya kira Ini Tidak Usah Terlalu Dalam Rukun Itu Harus Terpenuhi Muslah Ada Pembeli Pembelinya Siapa Tadi Bandar Yang Beli Ikan Yang Beli Ubi Cilembu Yang Beli Pisang Yang Beli Mangga Penjualnya Siapa Yang Punya Kebun Kemudian Ada Modal Ada Uang Nah Disini Itu Uang Itu Harga Jangan Sampai Harganya Tidak Ada Seperti Gini Itu Jangan Kemarin Saya Ada Yang Nawarin Sawah Nawarin Dati Ajan Jantan Bu Ayah Paripawas Kira Sop Weh 50 Juta Sop 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 Kan Mungkin Mungkin Bakal Kak Ikat Sop Coba Bu Ima 50 Juta Nyau Harganya Tinggi Sana Gede Nah Bakal Terjadi Seperti Gitu Makanya Harus Modal Atau Uang Harganya Harus Muncul Disepakati Kemudian Barangnya Tadi Memang Spesifikasinya Sudah Kelihatan Kan Oh Ikan Emas Seperti Itu Kita Ketahui Kemudian Kalau ada Persyaratan Pokoknya Ikan Emas Yang Saya Bawa Adalah Yang Satu Kilonya Itu Dua Misalkan Berarti Yang Di bawah Dua Tidak Diambil Itu Berarti Masuk Dalam Spesifikasi Sifat Dan Ukuran Tadi Yang Didefinisi Tadi Kemudian Sigur Saya Kira Ini Teori Dan Tadi Secara Aplikasinya Sudah Kita Bahas Sudah Dalam Tadi Di Awal Jadi Yang Tadi Kita Bicara Dari Awal Itu Sebetulnya Secara Substansial Sudah Sampai Di Slide Akhir Sebenarnya Kayak Ini Sarat Sarat Masing-masing Rukun Modal Harus Diketahui Jadi Harga Barang Yang Akan Disupply Harus Diketahui Jenis Kualitas Dan Jumlahnya Misalnya Di Kebun Mangga Tadi Yang Saya Jual Transaksi Bayi Salam Hanya Mangga Harum Manis Kalau Di Kebun Ada Mangga Golek Ada Mangga Apalagi Cengkir Berarti Tidak Diambil Karena Yang Kita Transaksi Jenis Dan Kualitasnya Jelas Tadi Yang Ada Di Kolam Hanya Ikan Mas Dan Nilah Berarti Nilam Hawes Gendawat Buntur Ada Teng Bicanak Teng Telebet Kana Transaksi Sementara Teng Kulak Ijon Digarap Semua Kan Cekas Ternama Manggi Bogoh Dan Itu Yang Tidak Boleh Dalam Syariah Kasihan Jadi Yang Tadi Yang Punya Kolam Kan Asa Kumah Kebanyakan Ulama Mengharuskan Pembayaran Salam Dilakukan Di Tempat Kontrak Ini Saya Kira Ini Teoretik Dibaca Sebetulnya Tadi Lebih Aplikatif Sudah Saya Terangkan Di Awal Landasan Hukum Cara Al-Quran Ini Dibaca Saja Di Buku Yang Saya Tulis Lengkap Kemudian Jenis Salam Ini Jenis Bayi Salam Itu Bapak Ibu Ada Bayi Salam Biasa Seperti Yang Tadi Saya Ilustrasikan Saya Kepak Erwin Beli Ikan Untuk Ikan Mas Dan Nilak Dengan Harga Dan Spesifikasi Ukuran Yang Jelas Itu Terjadi Bayi Salam Nah Ada Salam Paralel Itu Begini Jadi Ada Anggota Koperasi Syariah Yang Bayi Salam Ke Koperasi Syariah Sementara Koperasi Syariah Bayi Salam Lagi Ke Pak Erwin Paralel Numbu Lagi Ada Paralel Bisa Dipahami Paralel Kalau Di Bank Syariah Banyak Bayi Salam Paralel Kenapa Karena Bank Syariah Dan Koperasi Syariah Sebetulnya Tidak Punya Spesifikasi Di Bidang Yang Banyak Misalnya Btn Syariah Btn Syariah Dia Mungkin Bisa Bayi Salam Bukan Paralel Untuk Rumah Karena Btn Terkenal Dengan Divisi Pembuatan Rumah Tapi Bagi BCA Bagi Bjb Syariah Yang Tidak Memiliki Divisi Pembuatan Rumah Dia Kan Melakukan Bayi Salam Paralel Dengan Siapa Developer Jadi Bayi Salam Pertama Adalah Nasabah Dengan Bank Syariah Bjb Syariah Bjb Syariah Bayi Salam Lagi Dengan Developer Karena Dia Tidak Punya Teknik Yang Di Bidang Rumah Kecuali Btn Btn Dia Memiliki Divisi Jadi Kalau Btn Syariah Selain Bagian Funding Official Dia Memiliki Account Official Dia Memiliki Divisi Bagian Pembuatan Rumah Karena Kita Paham Btn Ideal Dengan Bank Rumah Yang Menyediakan Rumahan Perumahan Itu Salam Paralel Sehingga Skemanya Ini Untuk Salam Biasa Tadi Salam Paralel Ini Ada Sambungannya Dua Keuntungan Dan Manfaat Salam Saya Kira Tadi Pada Saat Diterangkan Bapak Ibu Sudah Bisa Filter Untuk Pembeli Sayan Yang Beli Ikan Tadi Jaminan Mendapatkan Barang Misalkan Abdi Dua Sasi Kapayun Badi Ayah Hajatan Peryogi Lau Baik Salam Dengan Bule Dengan Pak Erwin Uang Yang Oleh Pak Erwin Terima Kan Sebagai Penjual Pak Erwin Bisa Pak Erwin Teng Agak Pekan Benih Nah Saya Sebagai Pembeli Di sini Keuntungannya Saya Dua Bulan Mau Hajat Saya Sudah Punya Jaminan Barang Saya Dipesankan Pak Erwin Kemudian Harga Juga Bisa Agak Lebih Murah Biasanya Si Pembeli Si Penjual Memberikan Harga Biasanya Umumnya Ikan Emas 23 Saya Oleh Pak Erwin Dihulang Seperti Paripawas Saya Juga Ini Manfaat Untuk Pembeli Manfaat Untuk Menjual Masih Jelas Tadi Pak Erwin Yang Nerima Bisa Punya Amunisi Untuk Modal Bisa Beli Pakan Buat Yang Lainnya Kalau Di Pertanian Bisa Buat Beli Benih Beli Pupu Bayat Rektor Bisa Jadi Modal Juga Untuk Penjual Jadi Saya Kira Tadi Dari Penerangan Saya Bapak Ibu Sudah Bisa Memfilter Keuntungan Dan Kelebihannya Yang Ketiga Memang Sudah Sesuai Syariah Kalau Ijen Tengkulak Tadi Tidak Sesuai Syariah Kesimpulannya Gitu Saya Kira Cukup Dipahami Atau Pusing Atau Ada Yang Beritanyakan Lagi Silahkan Reja Selamat Bergabung Baru Lihat Reja Kalau Dulu Di Offline Reja Belum Masuk Ya Ya Pak Belum Reja Itu Kerja Dimana Di BNI Pak BNI Pak Oh Dulu Pak Ini Tapi Sudah Resen Kebetulan Di Garut Saya BNI Alhamdulillah Dengan Zoom Berarti Bisa Ikut Kalau Dengan Offline Belum Tentu Mudah Garut Semedang Baik Bu Neneng Bu Neni Empok Bu Leni Titan Yungkerta Bilih Bade Ayah Patarosan Neng Ima Kang Cecep Sindy Sindy Ini Hadir Sindy Hadir Pak Atu Hadir Yusuf Hadir Yusuf Ripai Juga Ima Ima Risma Nggak ada Pada Nggak ada Hadir Hadir Ada Kelihatan Bu Leni Hadir Bu Ipar Bu Umpok Hadir Bu Neneng Bu Irma Kang Erwin Pak Cucu Nggak kelihatan Pak Cucu Siap Ada Semuanya Hadir Kecuali Pak Ateng Sama Pak Ade Tadi udah izin Karena beliau Panitia Di Pemilihan KUU Pemilihan KUU Baik Silahkan Pak Cucu Barangkali ada yang Ditanyakan Seperti Bu Rita Tadi Bu Kokom Alhamdulillah Saya Sinyal Saya Oh kan LF Cucu Google Bukan Tapi saya Alhamdulillah Alhamdulillah Ngiring Bingah Reza Barangkali Ada yang mau Ditanyakan Apalagi di BN Imab Pasti ada Hubungannya Dengan Ini Mangga Pak Cucu Bu Kokom Bu Rita Baik Baik Kalau memang Tidak ada Sudah dirasa Cukup Saya rasa Untuk hari ini Cukup Kalau memang Tidak ada lagi Yang ditanyakan Bapak Ibu Juga Tadi saya lihat Kalau lihat Backgroundnya Masih banyak Yang pada kerja Semangat Terus Apresiasi Saya emang Aduh Muji Pak Cucu Tercala Rap Barangkali Itu hari ini Yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Mohon maaf Apabila ada Kekurangan Kesalahan Kehilapan Termasuk Dalam Kalimat Dan penyampaian Kata-kata Barangkali Ada yang tidak Berenang Di hati Bapak Ibu Mohon dimaafkan Apabila ada Benar Itu dari Allah Kalaupun Banyak salah Itu jelas Kebodohan Dan kekurangan Saya sebagai Manusia Dan Desen Biasa Terima kasih Bila hitopiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Sambi-sambi 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 Bapak Ibu Mangat Sambi-sambi